Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Mr. Lam di channel Lam FT Manjada Wajada Jadi, channel ini akan menyajikan konten terkait matematik, ya Send, info, tutorial, dan video-video menarik lainnya Silahkan bagi saudara yang belum subscribe, silahkan subscribe Kemudian beri komentar pada video kami, like and share jika video tersebut bermanfaat Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasan pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang fitur-fitur yang ada di Google Meet Sebelumnya, saya sudah membuat sebuah video yang meliputi merekam Jadi, bisa saya buka ya Merekam, sudah membuat meeting online, sudah membagikan kode meeting online Kode atau link, ya Dan sekarang kita akan membahas fitur-fitur pada Google Meet Langsung saja kita buka browsernya Kemudian, ada dua cara Yang pertama, kita menuju ke 9 titik, ya Banyak orang mengatakan ini 9 titik ajaib Di sini, lalu silahkan pilih Meet Nah, kalau misalkan laptop atau device yang saudara gunakan tidak ada Maka saudara bisa ketik di alamat sini, ya Apa? Silahkan ketik Meet, oke, .google.com Langsung saja kita enter Oke, inilah tampilan halaman Google Meet, ya Selanjutnya, di sini ada tombol new meeting Oke, dan ada tiga pilihan ya Create a meeting for later Kemudian start and instant meeting Kemudian schedule in Google Calendar Start and instant meeting Jadi, meeting secara instant Oke Oke, nah Ini, ya Adalah URL yang bisa kita copy Kemudian bisa kita bagikan ke teman-teman kita Atau peserta didik kita Atau partner kita yang ingin kita ajak rapat Lalu kita copy Lalu kita paste Kirim ke medsos yang saudara miliki Karena ini tutorial, ya Maka Saya tidak akan membagikan, ya Link ini Oke, ini adalah Tampilan video saat videonya kita On-kan, ya Kita matikan saja Oke Kemudian, fitur-fiturnya apa saja sih? Oke Jadi Di sini, ya Saya akan perbesar Oke, ya Nampak ya? Oke Jadi Are you talking? Ya Your mic is off Jadi Saat tombolnya merah Maka mati Lalu bagaimana cara menghidupkannya? Tinggal di klik saja Ini hidup Nah Kemudian Ini adalah video Ya Kalau ingin dihidupkan Ya Tinggal di klik Kalau ingin dimatikan Tinggal di klik lagi Selanjutnya Ini adalah turn on caption Jadi Kalau kita berbicara Ya Maka Ada tulisan yang akan muncul Sesuai dengan perkataan yang kita Katakan Nah Ada pun ini adalah Rest hand Rest hand itu adalah fitur Saat kita misalkan mengadakan rapat Lalu kita ingin Berbicara Dan sebagainya Silahkan klik saja ya Saya akan Nah, nih Klik saja Nah, otomatis Di sini akan ada Tombol hand Saya perbesar Nah, ini dia Nah, di pojok Bawah Kiri Oke Nah, selanjutnya Di sini Adalah Press no Saat kita ingin Mempresentasikan Sebuah presentasi Misalkan Kita klik Your enter screen Nah, ini kan Enter screen Berarti Layar Semua layar Yang ada di laptop Kita Apa Tampilkan ya Ke Teman-teman kita Yang ikut Meeting google ini Lalu kita klik sini Lalu Share Seperti itu Kita cancel saja Lalu kalau misalkan Windows Nah Berarti hanya Bagian-bagian tertentu Kalau misalkan Kita sudah Membuka Fail Ya Fail PowerPoint dan sebagainya Nanti akan muncul disini Kan Share an aplikasi window Gitu Chrome Want to share The content of your screen With Meet Dot Google.com Lalu misalkan Share dan sebagainya Gitu Lalu Kalau misalkan Attab Nah Seperti ini Tampilannya Ada pun Titik 3 ini Ya Apa ini Nah Di sini ada Whiteboard Open a jam Jamboard Kemudian Record meeting Kalau kita ingin Merecord meeting kita Kemudian Change layout Ya Full screen Kemudian Apply visual effect Ya Kemudian caption Ini Mati Kalau misalkan Ingin di youtube kan Tinggal kita klik saja Nah Mau pakai Bahasa inggris Ya Perancis Jerman Dan sebagainya Apply misalkan Kita cancel saja Lalu di sini Lalu di sini ada Use upon for audio Lalu setting Dan sebagainya Setting apa sih Yuk kita buka Oh hanya ini saja Ya Video Kemudian host control Jadi Bisa kita Atur ya Apakah Apa ini di sini The host must join first Ya Jadi di sini ada Pengaturan-pengaturan Saat Meeting online Silahkan Saudara bisa Mengeksplore sendiri Kemudian Untuk Ini Ya Ini tombol Mengakhiri Pertemuan Lalu di sini apa ini Meeting detail Nah Meeting detailnya di sini Copy Join info Kalau misalkan Ada Saudara kita Atau Partner kita yang ingin join Silahkan kita copy di sini Linknya Lalu di sini ada Siapa saja yang Sudah hadir di meeting online ini Misalkan ingin menambahkan Orang Ya klik di sini Kemudian host control Dan sebagainya Lalu Di sini adalah Chat with everyone Saat ada Pesan Ya silahkan kita Simak di sini Misalkan Salam Nanti pesan kita akan Masuk Ke Ruangan Chat Di google meet Teman-teman kita Lalu di sini apa Di sini Aktivitas Nah ini Recording Atau Waitboard Dan sebagainya Nanti Bisa muncul Lalu di sini apa ini Host control Terkunci Oke Itu Beberapa fitur Yang bisa kita manfaatkan Jadi kalau misalkan Kita sebagai guru Ingin berkolaborasi Papan digital Kita buka saja Waitboard Klik saja Oke Misalkan Start a new Waitboard Creating jam Kita tunggu Oke Sudah muncul Ada pun Pembahasan terkait Jamboard Bisa saya sampaikan Di kesempatan berikutnya See you next time Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa